Intro Sementara itu, Pemirsa Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalsel, Andi Tenri Sompah menyebut sekitar 58% pemilih tetap di Kalsel adalah pemilih milenial dan generasi Z atau pemilih pemula Untuk itu, pemahaman yang baik tentang pemilu yang jujur, akuntabel, dan demokrasi harus ditanamkan Pernyataan ini disampaikan Andi Tenri Sompah pada kegiatan Sarasehan Politik digelar KNPI Kabupaten Banjar di Gas House Sultan Sulaiman di Martapura Menurut Andi Tenri, dengan waktu yang cukup panjang KPU bisa melakukan sosialisasi tentang pemilu kepada kalangan milenial Data pemilih tetap memperlihatkan 58% adalah pemilih milenial dan generasi Z atau pemilih pemula Jumlah ini memberi warna tersendiri pada pemilu kali ini Sehingga keberadaan pemilih milenial ini jangan sampai ternodai dengan kecurangan seperti politik uang Bahwa money politik bisa dikurangi karena pemuda itu agak berbeda secara berpikirnya Idealisnya juga lebih tinggi Dan tadi pemuda-pemuda harus berani berkomitmen bahwa menolak money politik dan insya Allah akan memperjuangkan mereka yang tidak menggunakan money politik Kita kaum milenial itu ada 1 juta lebih Jadi ditambah dengan gensinya itu 58% Sehingga itu lebih dari separuh pemilih di DPT kita yang 3.250.000-220 orang Sehingga ini sangat berbeda warnanya dengan pemilu sebelumnya Nah ini kebanyakan pemuda Pemuda-pemuda ini harapannya adalah idealis Mereka yang idealis itu otomatis punya pilihan sendiri Dan mereka sudah tahu apa yang harus mereka pilih Sehingga jangan kita menodai pemikiran-pemikiran pemuda yang idealis itu Dengan mencederainya dengan memberikan money politik Amartamadhani Bajar TV Kabupaten Codian Maju Menteri Arabi Jangan mencari Rampas Mupakan Bapak-bapak Kami Menteri Terima kasih Terima kasih